Halo semuanya, jadi hari ini kita mau bikin beef saus tiram bahannya itu adalah 300 gram daging, beef, lalu ada kecap asin ABC lalu ini dia saus tiramnya, aku pakai yang cap panda ini lalu kita pakai margarin pengganti minyak terus kita tambahkan juga tomat, aku pakai 3 biji aja tomatnya, bisa sesuai selera ya ini tomat yang cherry, yang kecil-kecil gitu terus ada bawang bombay, ini yang paling penting, bawang bombay nah terus juga bawang putih oke itu aja, jadi kita langsung aja rebus dulu dagingnya kenapa aku rebus? karena dagingnya ini aku taruh di freezer, jadi dia tuh beku karena kita mau iris-iris daging, jadi karena susah ya dia beku aku akan rebus dulu, sekalian biar dia mateng juga selagi ngerebus dagingnya, aku akan siapin dulu untuk bumbu-bumbu kecilnya seperti bawang, aku kupasin dulu satu persatu terus ini kayak bawang bombaynya, aku pakai setengahnya aja karena tadi kan kegedean ya, bawang putihnya cukup 3 siung aja sih kalau aku itu untuk yang digoreng ya, tapi nanti kita juga akan ada proses ngulat bawang putihnya untuk dicampurin dengan daging itu nanti untuk proses marinade nah sekitar 10-15 menit dagingnya aku angkat, itu dagingnya udah mateng gitu dan apa namanya, ini udah bisa diiris-iris ya karena dagingnya ini lumayan tebal, jadi pasti dalamnya tuh nggak sampai mateng banget kalian bisa lihat disini dagingnya itu tebal-tebal ya, bawaan potongan waktu dibeli gitu makanya kita mau iris tipis-tipis, tipis-tipis banget biar dia merata bumbu-bumbunya itu masuk nanti ke rasa dagingnya gitu lihat, kalau kita rebus itu bagian luarnya doang kan yang mateng tapi dalam itu masih merah banget nah setelah semuanya dicincang aku masukin ke dalam wadah untuk proses marinesasi marinate nah ini barulah kita pakai saus tiram tadi kira-kira ya 2 sendok gitu lah ya tapi aku suka nakar-nakarin gitu ini aku akan olesin, masukin ke dalam dagingnya udah dipotong-potong lalu tinggal diaduk, dicampurin kayak gini pakai tangan, tapi jangan lupa tangannya dicuci dulu ya biar bersih disini prosesnya aku cuci tangan berkali-kali gitu sih karena satu pegang handphone agak rempong ya pokoknya ini kita aduk rata gitu biar dia merata bumbu-bumbu saus tiram ke setiap selah dagingnya gitu ya karena ini nanti mau kita diemin dulu selama 10-20 menit biar dagingnya itu udah berasa banget saus tiramnya dan gak amis-amis banget gitu nah lalu tidak lupa pakai minyak wijen ini pilihan ya opsional tapi karena aku suka jadi aku masukin minyak wijen sekitar 1-2 sendok gitu biar rasanya itu lebih yahut aduhai gitu aja tapi kalau gak pakai minyak wijen sih sebenernya gak apa-apa juga sih tapi disini aku gak pakai merica harusnya sih kita pakai merica gitu ya biar lebih gimana gitu tapi mericanya itu aku gak ada soalnya jadi aku gak pakai merica jadi aku pakai minyak wijen juga untuk penambahan rasanya jadi ini daging mau dimarinisasi juga bersama minyak wijen oke dan tidak lupa kita pakai ulekan bawang putih tadi ini diaduk-aduk dicampur rata jadi untuk marinisasi maaf apa marinir itu kita akan campurin saus tiram wijen sama bawang putih biar dagingnya gak amis enak dan berasa saus tiramnya gitu abis ini baru kita diemkan selama 10-20 menit semakin lama sih semakin bagus menurut aku ya karena aku gak punya tutup jadi aku pakai piring tutupin gitu rasanya oke selagi nunggu itu kita udah punya semua bahan yang teriris-iris juga kita bisa siapin juga semuanya ini sekitar 10-15 menit sembari nungguin gitu ya aku akan goreng-gorengin semua ini aku masukin dulu panasin dulu margarinnya biar jadi kayak pengganti minyak gitu kenapa aku pakai margarin biar rasanya yang enak-enaknya bisa juga kok pakai minyak goreng jadi ini aku lebih pengen pakai margarin aku lebih suka pakai margarin gitu kayak masak nasi goreng dan semuanya gitu lah nah setelah ini selah minyaknya panas aku akan masukin semua bumbu-bumbu ini untuk digoreng ya jadi kayak tumis gitu pertama masukin bawang dulu lah ya bawang putihnya ini wanginya segot banget wanginya tuh parah banget sih aku suka banget bau bawang yang digoreng gitu disitu masukin bawang bombay ini bawang bombay yang tadi aku uris-iris juga kita masukin semuanya sabar dulu ya agak banyak soalnya bumbu-bumbu ini dan diaduk sampai rata oke lalu sampai rata nah setelah semua bahan-bahan tadi digoreng nih tadi juga udah masukin tomat yang tadi juga baru aku masukin lagi yang udah dimarinet tadi nih kalian lihat kan jadi tinggal diaduk sampai rata biar dia menyampur dengan sebuah bumbu-bumbunya semua bumbu-bumbunya ya setelah agak tercampur dengan semuanya aku tambahin air nah ini air sedikit aja gak usah banyak-banyak terus ditambahin dengan saus tiram tadi kita tambahin lagi saus tiram sekitar 2-3 sendokan gitu lah tapi ini saus tiram aku udah agak sekarat tinggal dikit lalu diaduk lagi diaduk sampai rata kebanyakan mengaduk ya ini wanginya tuh udah kayak menggugah banget sih aku udah lapar gitu jadinya ini pantas kayak apa cocok banget untuk anak kosan karena bahannya tuh gak terlalu banyak kalau kalian bikin sekitar 300an gram daging gini bisa makan untuk 2 hari sih kalau untuk aku sendiri ya tergantung porsi kalian dan modalnya tuh gak terlalu banyak juga sebenernya disini kalian bisa icip-icip dulu ya bumbunya kalau kurang asin bisa ditambahin dengan kecap asin kayak aku ini aku tambahin sedikit kecap asin biar rasanya tuh lebih menjelgut gitu loh terus tambahin juga kecap manis biar agak hitam-hitam gitu dan manis-manis jadi agak imbang manis dan asinnya gitu karena saus tiram pasti agak asin gitu kan rasanya jadi ini di kira-kira aja ya ditakar-takar gitu jangan sampai keasinan juga nanti dipikir kayak mau kawin sama orang ya setelah itu tidak lupa diaduk lagi pokoknya aduk terus sampai rata ya dibiarin dulu biar dagingnya itu bener-bener meresap bumbunya dan juga enak nanti enggak angis oke tadi setelah aku biarin dan aku tutup gitu sekitar 10 menit ini pas dibuka semuanya udah menggigit gitu dan kalian lihat di wanginya ini tar banget sih langsung auto-laper banget sih ini gue iya lah makan langsung ini kayaknya lumayan udah empuk sih semua dagingnya juga udah kayak warna putih gitu dan tadaaa jadi deh yuuu ini hmm bener-bener wangi banget terus juga kayak dan semuanya tuh empuk dan dagingnya itu enak banget gak tau deh pokoknya ini bener-bener berhasil dan aku suka oke aku akan cobain makan pake nasi oke kita lihat dulu sedikit teksturnya tuh dagingnya tuh bener-bener alat gitu ya hmm nyam-nyam nyam-nyam nyam udah lapar banget ini enak banget sih parah yulah makan piringnya kurang cantik ya namanya juga nakosan oke selamat mencoba kalian semuanya selamat makan selamat mencoba selamat mencoba